Di Medan Sumatera Utara, seorang ibu tega menjual anak gadisnya yang masih berusia 16 tahun untuk melayani pria hidung belang. Ironis ya, uang yang didapatkan hanya untuk membeli narkoba. Anggota Satreskrim Polrestabes Medan menggerobok sebuah kamar hotel di kota Medan Sumatera Utara. Di dalam kamar, polisi menemukan seorang anak perempuan berusia 16 tahun tanpa busana yang tengah menunggu pria hidung belang. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata dijual oleh ibu kandungnya berinisial ASN alias Nona. Polisi juga berhasil menangkap ibu korban saat berada di parkiran hotel saat tengah menunggu anaknya. Nikita WISN telah menjual anaknya sebanyak dua kali dan mendapatkan keuntungan sebesar 350 ribu rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering dan uang tunai sebesar 350 ribu rupiah. Adanya seorang ibu menjual atau memanfaatkan anaknya untuk menjajakan jasa seksual kepada pria hidung belang. Dan setelah itu kami mengamankan satu orang dan memang benar tersangka yang kami amankan ini adalah ibu kandungnya sendiri. Hingga kini polisi masih menyelidiki pria hidung belang yang melakukan pemesanan terhadap gadis di bawah ubur tersebut. Polisi menjerat ibu korban dengan undang-undang tentang perdagangan manusia dengan hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapaharahab, AINews melaporkan.